hai oke jadi custom rom yang aku review kali ini adalah Havoc sebenarnya untuk Havoc ini dia yang versi officialnya itu terakhir bulan 8 kemarin ya 4.8 tapi yang unofficial itu banyak sekali beredar contohnya yang aku review ini ini adalah yang unofficial jadi yang ini ya Havoc 4.12 unofficial buat Android 12 disitu untuk notenya kalian bisa baca sendiri terus untuk tampilan awalnya kayak gini dan ini aku download yang vanilla jadi harus nyapin gap sendiri untuk gapnya aku pakai nick pakai nick gap yang basic untuk kamera yang dipakai dia pakai kamera MIUI jadul seperti ini dan untuk hasil kameranya ini sebenarnya normal-normal aja nggak ada kendala cuman untuk hasil suaranya itu agak bukan agak lagi ya ada noise nya gitu jadi nggak bisa cernih kalau untuk foto dan video semuanya aman ya cuman hasil suaranya aja yang agak kurang beres kemudian untuk magisnya disini sudah aku rename dan langsung aja kita cek safety net nya hasilnya sudah tercentang dua-duanya ya dua-duanya tercentang semua dan untuk aplikasi lain bank tembus ya disini jadi untuk akses roadnya bisa kita sembunyiin cukup dengan trik yang jadul langsung aja masuk ke bagian dalamnya untuk network dan internetnya kita cek satu persatu terutama di bagian private network tipe tentu saja sudah banyak pilihannya kemudian untuk hotspot cloud dan tethering juga sudah ada fitur buat sharing VPN kemudian ada fitur VPN sama private DNS juga kemudian dibawahnya ada configuration center kalian bisa atur tampilannya mulai dari status bar buat nampilin network speednya sama notifikasi count jadi kalau ada notifikasi nanti ada jumlahnya berapa notifikasi yang ada yang masuk kemudian untuk tampilan quick settingnya kayak gini kalian bisa atur baris-baris berapa baris dan berapa bar pokoknya tampilannya ini berapa sub gitu ya kalian bisa atur disini kemudian untuk running servicenya disini kesisa free RAM nya 1,7 ya jadi menurutku sih lumayan hemat ya jadi kalau untuk RAM 3GB masih bisa pakai custom ROM ini dibawahnya ada menu lock screen yang tampilannya kayak gini ada double tap to sleep nya kita cek aja double tap to sleep aman nggak ada kendala ya kemudian ada boton navigasi kalian bisa swipe tombol antara back dan recentnya ya jadi biar bertukar tempat kemudian ada menu gesture notifikasi kayak gini tampilannya kemudian ada media buat nampilin musik visualizer tapi aku nggak aktifin ya guys terus ada mislenos kalau kalian suka main game ada juga gaming mode disini untuk fiturnya seperti ini standar kayak biasa tapi menurutku sih lumayan lengkap ini pilihannya kemudian dibawahnya lagi ada menu baterai nggak ada baterai server dan performance ya cuman kayak gini tampilannya untuk penggunaan baterai menurutku standar-standar aja kemudian di menu display masih standar kayak biasanya ada live display ada color kalibrasi ya disini kalian bisa atur buat ngurangin burn in terus tampilan tap to wake nya ada disini juga tidak tadi sudah kita cek nggak ada kendala untuk tap to wake nya terus untuk storage untuk sistemnya kena 11 gigaan kemudian untuk security ada pin finger pin fast phone lock app locker sama smart lock jadi lengkap dan semuanya aman kemudian di bagian sistem untuk bahasanya juga sudah ada bahasa Indonesia terus untuk keyboard phone nya seperti ini ya keyboard phone Android 11 HVoc 4.12 untuk kenal bawaannya sudah aku ganti karena untuk kenal bawaannya itu kayaknya dia pakai HMP dan kurang ya jadi langsung aja aku ganti jadi mistik 8.2e as terus kemudian custom rom ini kerasa agak lelet ya waktu kita gerak-gerakin kayak gini kurang smooth jadi agak berat tapi ada hal yang aku suka yaitu di bagian recent aplikasi ini sudah ada fitur buat ngelock aplikasinya ya kalau misalnya di bagian bawah ada clear sama lock nya jadi contoh aja misalkan untuk aplikasi plus ini atau telegram ini kita lock ya lalu kita hapus clear all maka waktu kita pencet recent aplikasinya dia masih tetap setai disitu untuk skor antutu waktu pakai kernel bawaannya kernel bawaannya itu ini ya serum x2x2 dia dapat 140 untuk skor antutunya jadi kecil banget tapi untuk suhunya nggak panas ya terus untuk hasil cp otottingnya kayak gini kemudian aku ganti mistik cp otottingnya jauh lebih bagus lebih stabil cuman untuk skor antutunya ini dia nggak bisa aku buka ya tadinya sih bisa tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi nggak bisa ya mungkin gitu aja untuk review kali ini makasih sudah nonton dan kita bertemu lagi di next video see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati